Pemirsa debat kedua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Jawa Timur, terpaksa dihentikan oleh KPU. Hal tersebut dilakukan karena suasana sudah tidak kondusif dan KPU dianggap tidak konsisten dalam menerapkan aturan debat. Pasangan calon Bupati Blitar nomor urut 1 melakukan walkout saat debat kedua pilkada Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mereka protes karena pasangan calon nomor urut 2 membawa catatan saat menyampaikan visi-misi dalam sesi awal debat. KPU juga dianggap tidak konsisten dalam menerapkan aturan debat. Karena suasana tidak kondusif, debat kandidat calon Bupati terpaksa dihentikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kericuhan di dalam ruangan debat. Namun pasangan nomor urut 2 Rini Sharifah dan Abdul Ghani menyatakan pasangan calon diperbolehkan membawa catatan selama penyampaian visi-misi saat debat berlangsung. Menurut Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, pihaknya terpaksa membubarkan debat karena tidak ada titik temu antara kedua pihak untuk menyempakati aturan yang sudah ditentukan. Sebenarnya faktor ini adalah kaitan dengan bagaimana pelaksanaan tata tertib ini dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon dan tim. Kita sudah rapat beberapa kali bersama ELU bagaimana kegiatan debat kedua ini bisa disepakati dan bisa kita laksanakan bersama-sama. Setelah dihentikan oleh KPU, kedua pasangan calon dan tim pendukung yang datang ke acara debat langsung meninggalkan ruang debat. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan.